Halo semuanya Assalamualaikum kita lanjut lagi di tutorial AppSheet kali ini kita akan memfokus tutorial kita itu tentang UX atau user experience nah disini seperti biasanya kita sudah menyediakan sebuah spreadsheet dengan nama biodata atau biodata db ya Nah kemudian di sini saya membuat dua tab saja yaitu mahasiswa dan profile kampus nah jika ingin menambahkan tinggal kalian klik di sini ya tambahkan sheet Oke kemudian kita langsung ke spreadsheet ya kemudian kita kita quick start di sini klik ya start win of your own data klik nah disini kita ketik biodata ya kemudian sini kita to other link course your data klik di sini Oke kita tunggu beberapa saat ya Nah tunggu sampai loadingnya selesai kita lihat biodata db ini ya nih kemudian kita klik di sini kita select ya kita tunggu sampai loadingnya selesai jika sudah nanti dia akan muncul ke halaman project klik AppSheet dimana kita akan membuat tutorial kita ya Nah ini tampilannya ya oke profile kampus sudah muncul ya di sini baru satu tampilan data saja nih ya sementara di sini saya membuatnya ada dua nah caranya cukup kita klik klik new view di sini ya lihat fokus UX di sini ya UX tab UX ya new view klik nah akan muncul baru seperti ini ini kita tulis mahasiswa karena yang tidak muncul adalah tab dari mahasiswa nah disini ini profile kampus ya ini sudah mahasiswa Oh sorry nah disini kenapa dia tidak muncul mahasiswa disini belum muncul karena kita kembali ke data dulu nah data nah sini belum ada data tentang mahasiswa berarti kita harus add tabel form mahasiswa mahasiswa ini jika tidak ada maka kita tidak muncul disini biasanya langsung muncul sih jika kita tambahkan sitja baru ya di sini ya misalnya tentang dosen ya ya misalnya ya Niden ya kemudian nama dosen nah seperti itu ya dan seterusnya nah sini ada tambahan baru berarti sini tidak akan muncul ya cuma mahasiswa kita add dulu mahasiswa nih ya supaya muncul oke jadi UX ini tergantung dari yang tampil disini ya di data sini ya di kolom tabel nah disini sudah mahasiswa sudah muncul nah dosen yang baru kita buat tidak akan muncul di sini ya karena kita baru buat disini ya karena sudah menjadi tiga sit nah berarti kita harus new tabel sini jadi harus new tabel klik Google karena kita menggunakan Google Drive kita ke Google atau kalian menggunakan media lain tinggal klik disini dan cari datanya disini Google klik di Google kemudian kita ambil spreadsheet yang sama tadi biodata db ya ingat ya kemudian select nah disini langsung biodata db ya kemudian disini kita ambil yang dosen nah lihat dosen yang tulisannya berwarna hitam yang lain ini disable disable ya profile campus disable karena sudah masuk sebelumnya sudah ada di appsit ya jadi dosen saja belum klik langsung saja disini at disabel klik disini oke berarti dosennya sudah muncul disini nah begitu juga seterusnya jika kalian ingin sudah ada menambahkan data disini dan belum muncul disini klik new tabel ya kemudian kita kembali ke UX nah disini ini mahasiswa kita edit lagi ya karena tadi belum masuk tabelnya ya data disini kita ke UX ke mahasiswa kemudian disini nah ini sudah muncul nih mahasiswa dan dosen juga sudah masuk sesuaikan namanya mahasiswa mahasiswa oke kita klik disini atau klik disini ya klik nah sudah nah disini UX nya dosennya kita belum masuk jadi kita klik lagi disini new view klik nah disini card menjadi dosen ya sini kita pilih dosen karena kita sudah di data sini sudah ada data dosennya ya sudah minimize nah sudah ada disini kemudian di data sini di profile campus kita klik profile campus gini ya kita klik saja disini bukain seperti ini atau kolom disini ya kolom profile campus nah disini ID oke sudah jadi ini primer key ya primer key berarti jika kita centang sini berarti tidak boleh ada yang sama misalnya nih mahasiswa itu tidak mungkin sama ya atau NIP pegawai tidak mungkin sama jadi ini sebagai primer key ya berarti kode yang unik nah ini kita boleh centang sini labelnya nah gambar tipenya image ya kemudian kita lihat disini profile campus kita klik sini ya profile campus klik tambah di sini nah ini sudah berubah nama kampus teks alamat teks Alamat teks sendiri teks oke keterangan Oke sudah sepertinya sudah ya Nah ini long teks saja lah ya long text saja nah seperti ini jadi kalau kita ketik ya dia akan menurun ke bawah nah seperti itu ya nah kita langsung saja di sini kita cari gambarnya klik kan sini berupa image ya Klik disini Nah disini Kampus kita pilih contohnya Saja ya Gambar-gambar contoh Mana ya Ini sepertinya Nah ini Nah gambar satu Nama kampus Karya Mandiri Mandira Nah Palembang Contohnya ya Jalan Samratulangi Oke Oke Nah disini kita tinggal Tambahkan keterangan-keterangan Tentang kampusnya ya Kampus ini Berdiri Dan seterusnya Kita tinggal save Oke ya Nah sekarang sudah Untuk tabel ini Kita kembali ke tabel Kita minimize dulu ini Klik Kemudian nanti kita tinggal Atur lagi di mahasiswa Klik mahasiswa Klik mahasiswa Kolom disini Maksudnya pindah ke kolom Nah disini Gambar Oke image Oke long text Oh ini sudah ya Oh sorry Maksudnya kolom disini Profil kampus sudah Masih di data ya Mahasiswa Foto Foto Image Nama Ini Siklamin Nah disini Kita klik disini dulu ya Meme Kalian bisa lihat tutorial Tutorial sebelumnya ya Nah ini pond Oke Alamat rumah Konteks Lokasi Lokasi ini ya Kita pakai yang Mana ya Nah ini Lat long Oke Supaya dia menandakan Lokasinya Nah Nomor hp Sudah Pond Kita save dulu Ya Save Oke Jika sudah Kita minimize Yang mahasiswa Masih di kolom disini Kita pakai dosen Nah dosen sudah pas ya Oke Nah ini Vot minim Tidak boleh sama ya Nah Tok Nah disini Kalau jenis kelamin ini Kita supaya konsisten Kita klik dulu Disini Di data Kolom Mahasiswa disini Jenis kelamin Kita pakai Yang enam Seja ya Nah enam Kita klik disini Akai kompensil ini Nanti muncul kayak gini Value nya Kita add Pria Kita add lagi Wanita Oke Nah ini Kayak gini Atau stack Add auto Nah kayak gini Atau drop down Tinggal Pilih sini Jadi kalau ada banyak menu Pilihannya Kalau hanya dua Kita pilih button saja Supaya muncul kayak gini ya Kalau ada banyak Kita pilih drop down Supaya misalnya Pria Wanita Dan lain-lain ya Seperti list-list Yang lebih dari 10 Kita pakai yang drop down Nah Kita pakai yang button saja Karena cuma dua ya Done Nah kemudian Ini kita tulis ulang Koto Oke Nama Oke Nomor P Oke Lokasi Lokasi Langsung Add saja Disini Ya Seperti disini Nah Disini Kita juga bisa Arahkan kemana saja Ya Nah Kita juga bisa Jauh lagi Disini Nah Ya Oke Kemudian kita save Kita tunggu Nanti datanya Sampai Muncul Nah Nanti akan Semuanya itu Akan tersimpan Disini ya Nah Oke Kita refresh dulu Nah Seperti ini ya Nah Kita input lagi Saya pause dulu Oke Data yang sudah ditambahkan Kita langsung Reload saja Disitu Lakukan refresh Klik disini Nah Ini sudah ya Nah Sekarang kita Akan ke UX Ya UX Mahasiswa Ini UX Ini khususnya Untuk tampilan Nah Karena ini Berbentuk Car Kita ubah Ke Gallery Atau Kelainnya Dex Seperti ini ya Nah Seperti ini Nah Disini Kita akan bahas UX nya Sort by Nah ini Dia akan Urutkan Berdasarkan Apa nih Kita klik Disini Mungkin Kita Dia urutkan Berdasarkan Number Ya Atau Name Foto Atau Nama Ya Kita Mungkin Pilih Nama Secara Ascending Disini Dari A Sampai Z Urutannya A Sampai Z Kalau Descending Berarti Dari Z Sampai A Urutnya Berarti S Disini A Di bawah Seperti itu Ya Ascending Nah Ini Group Nah Ini Sudah Kita Cukup Satu Bisa Kita Add lagi Tapi Sini Ada Group Lagi Group By Misalnya Kita Buat Kelompok Jenis Kelamin Laki 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 Ya Kayak Gitu Nah Disini Group By Misalnya Berdasarkan Jenis Kelamin Lah Kayak Gitu Nah Ini Pria Nanti Kalau Ada Jadi Kelompok Pria Pria Semuanya Kalau Ada Wanita Wanita Nanti Ada Tulisan Wanita Kayak Gitu Ya Nah Main Image Nah Seperti Ini Nah 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 Ini Back Nah Disini Juga Kita Bisa Rom Nah Ini Bulatannya Full Image Nah Segini Ya Ini Tidak Penting Foto Primary Reader Foto Atau Tidak Pro Ya Otomatis Aja Ya Nah Kemudian Display Nah Ini Mahasiswanya Kita Isher Kita Ambil Icon Nih Kemudian Nah Kita Pilih Card Dulu Nah Lihat Jika Kita Pilih Yang Lain Seperti Ini Ada Satu Menu Yang Tidak Tampil Jika Kita Pilih Card Seperti Ini Nah Tampilannya Seperti Ini Card Nah Ini Besar Kita Foto Nah Gini Mencak Diklik Apa Yang Dilakukan Detail Saja Ya Jika Diklik Maka Dia Akan Memanggil Atau Misalnya Foto Ya Maka Saat Saya Klik Dia Menelepon Nah Seperti Itu Ya Nah Berarti Dia Detail Saja Klik Langsung Muncul Detail Nah Kita Bisa Telepon Juga Atau Bisa Kirim Pesan Ya Otomatis Sesuai Tipe Yang Kita Masukkan Di Data Tadi Back Nah Seperti Gini Lors Untuk Besar Nah Seperti Ini Ya Nah Disini Juga Kita Bisa Mengedit Nah Ini Detail Nah Detail Ini Kita Bisa Pilih Nama Ya Kemudian Disini Kita Klik Lagi Disini Kita Bisa Pilih Nim Ya Nah Seperti Itu Nah Itu Kalau Kita Menggunakan Card Ya Kalau Kita Menggunakan Table Nah Ataupun Dex Ataupun Yang Lainnya Nah Seperti Ini Dex Nah Dia Tidak Tampil Tadi Sudah Hilang Kecuali Kita Menggunakan Card Ya Card Maka Dia Akan Tampil Disini Ya Kemudian Jadi Kita Terserah Kalian Untuk Menggunakan Ini Juga Bisa Sesuai Keinginan Kalian Ya Nah Ini Kita Klik Disini Bisa Edit Edit Disini Ya Untuk Pilih Nah Kemudian Detail Detail Seperti Ini Table Dex Ya Nah Ini Display Untuk Tampil Display Name Nah Ini Tidak Perlu Ya Ini Juga Tidak Perlu Nah Ini Tidak Terlalu Penting Nah Ini Juga Oke Berarti Ini Untuk Tampilan View Nah Mahasiswa Sudah Profile Campus Belum Ya Nah Nanti Bisa Kalian Tambahkan Nah Disini Brand Kita Beri Warna Saja Ini Ya Ini Dark Seperti Ini Nah Ini Atau View Jadi Untuk View Ini UX Khusus Untuk Tampilan Tampilannya Saja Logo Nah Ini Jika Kalian Tambahkan Custom Nah Custom Klik Disini Kalau Custom Nanti Muncul Kayak Gini Jadi Klik Disini Icon Ya Nanti 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 Cari Nih Di Google Drive Jadi Kalian Harus Upload Duluan Ya Ini Gambar Ada Gambar Di Google Drive Harus Upload Duluan Gambar Kalian Di Google Drive nah tinggal pilih saja nih kayak gini ambil ini salah satunya kita klik di sini nah ini biodata ini sudah pas background image nya kita klik show name in header detail ya kita hilangkan nah so logo in header ya ini hide menu search button nah ini jangan ya harus ada menu search juga ya style ya ini nah ini ingat di save dulu ya format rules option nah ini sudah ini tidak perlu ya text size ini sudah paling kecil background oke tidak penting oke oke ini tinggal kalian coba-coba saja ya di menu view ini nah udah ya nah ini berarti sudah ini data-data kita yang sudah kita buat ya untuk tutorial UX kali ini jadi tinggal kalian sesuaikan lagi atau kalian pilih-pilih lagi mana yang ingin kalian gunakan ya atau kalian ingin modifikasi di bagian UX jadi UX ini fokusnya untuk tampilan ya oke sekian tutorial hari ini semoga bermanfaat kita akan ketemu lagi di tutorial tutorial selanjutnya juap juap juap